selamat menikmati untuk pakaian kerja disini untuk perempuan itu ada aturannya ya, jadi untuk rok itu 10 cm di bawah lutut dan 5 cm itu di atas lutut tapi saya berhijab Bu, gimana ya Bu ya? sebenarnya sih di perusahaan kami itu tidak melarang untuk memakai hijab ya tapi karena ini sudah peraturan di perusahaan jadi mungkin Anda bisa menginterpretasikan sendiri tapi kalau untuk karyawati disini sendiri apakah juga ada yang berhijab juga? untuk berhijab di sini kita ada karyawan memakai hijab tapi itu pada saat datang dan pulang ya jadi kapan saya bisa mulai kerja? untuk mulai kerja nanti 2 hari kemudian kita akan hubungi Mbak Agis kembali ya oke, sekarang yuk aja ya mas iya iya kamu berangkat ya nak, hati-hati ya pertama ya nak, hati-hati ya sayang ya kamu berangkat ya bu ya makasih ya ya makasih ya 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 nak ya eh mbak mbak pake jubab juga mbak disini mbak ah iya nih tapi abis ini juga dibuka kok mbak orangnya namanya juga peraturan perusahaan emang selama ini gak pernah ada yang protes ya mbak ya ya kalaupun protes paling unjung-unjungnya juga mereka resign sendiri kan dari awal masuk udah dibilang ya kan ya ampun segitu punya ya perusahaan ya mbak, saya ganti baca dulu ya oh iya mbak ya masuk selamat siang kak selamat siang silahkan ini pak mbak Aisyah karyawan baru yang bermasuk di kantor kita saya sih sudah beri pengarahan tentang aturan dan bekerja di kantor kita ya pak mungkin ada penambahan dari bapak usaha ya saudari Aisyah selamat bergabung di perusahaan kami mudah-mudahan kinerja Aisyah dapat meningkatkan produksi hasil daripada perusahaan kami baik Tani tolong diantar ke meja kerja terima kasih terima kasih terima kasih akhirnya selesai akhirnya selesai terima kasih ternyata terima kasih Aisyah, ini agar diselesaikan hasil produksi kita, Bapak minta hari ini selesai. Tapi bisa izin saya sholat sedangkan dulu, Kak? Hah? Sholat? Bapak minta hari ini diselesaikan segera. Laksanakan dulu. Tidak, bos nih, selalu ada azil itu dia. Udah lu lewat ya, gimana ya? Masih tempat buat sholat kayak ini sih, nggak layak banget sih. Dudu-dudu, cem, kekaya lagi deh. Assalamualaikum. Ibu. Ewaikumsalam. Ewaikumsalam. Aisyah, apa-apa, Mak? Iya, aku nggak. Gimana kerja-kerja? Wah, aku udah bilang, lo. Iya, gimana? Iya, langsung sih. Iya. Masalah apa? Aku nggak pakai hijab, Bos. Kok begitu sih? Emang, di sana tuh karyawati di sana juga, ya banyak yang nggak pakai hijab. Jadi, kebijakan di kantor emang gitu. Kok nggak ada toleransi sama sekali sih, kamu? Iya, kan bisa nge-mail lagi, Bos. Aku kan memang, kita kan memang butuh uang. Ibu nggak setuju ah, kalau kamu kerja seperti kayak gitu. Assalamualaikum. 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 Uwe, pulang. Nah, ini kakak kamu juga nih baru pulang kerja. Di mana nih? Di mana depan? Di mana? Ini kakak kamu nih, lagi ada masalah di pekerjaan. Hah? Masalah apa, Kak? Iya, kakak kan baru pernah dikerja. Memang kerjaan hari itu banyak. capek kakak kan, terus di kantor itu nomor kakak kebijakannya tuh memang kerewatinya gak pake hijab deh kakak harus buka hijab oh iya, tadi pas di depan, itulah pungguan bu, ada pungguan hukum, OPR jadi kalau bisa nanti kita ikut aja bareng-bareng sana, kakak tau kan kakak bisa nanya tentang masalah dia iya masalah ketenaga kerjaan ya iya dek, aku setuju udah, sekarang kamu mandi, kamu beridup, kamu istirahat nanti kita ngomong-ngomong lagi ya, terus mandi, kamu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada siang hari ini kita ada acara temu sadar hukum ini menarik, karena kasus-kasus yang akan kita gali itu mengenai tenaga kerja kita tepuk kata hukum dulu ayo, satu, dua, tiga sebelumnya, kira-kira ada masalah gak? masalah hukum yang khususnya berkenaan dengan tenaga kerja apa kira-kira? silahkan saya pak saya ini ada masalah pak, tapi bukan saya tidak masalah ini anak saya tidak masalah silahkan dek, tapi boleh dek boleh silahkan dek pak penyuluh nama saya Aistha pak saya baru bekerja di perusahaan swasta pak jadi memang pekerjaan itu memang menutup saya untuk untuk membuka hijab saya pak dan teman-teman karewati kebanyakan juga pun sama dengan saya saya harus membuka jiwa dan ketika saya harus ketika saya bekerja berangkat ke kantor saya harus lepas hijab saya dan ketika saya belum bekerja saya memakai lagi hijab saya itu yang benar-benar membuat nyurani saya itu sedikit kenapa harus terjadi seperti ini pak? kemudian pak penyuluh bukan hanya itu saja pak jadi ketika saya ibadah pun tempatnya maaf-maaf pak kurang layak buat saya dan itu menyakitkan buat saya pak dan bagaimana pak sebuahnya untuk saya pak dan teman-teman saya karewati ini perusahaan itu oke silahkan yang lainnya tanggapin oke silahkan pak kemari di perusahaan swasta memang banyak kebijakan seperti itu nah sekarang terserah sama mbaknya saja mau lanjut atau mau terus yuk yang lainnya ada silahkan kalau masalah seperti tadi itu mending risen saja keluar saja dari pekerjaan kan bisa cari pekerjaan yang lain ya pak pak are kalau sampai risen kan sayang banget dari pekerjaan ini sekarang sulit pak oke silahkan yah kalau ada perusahaan seperti itu kita demo saja pak luar biasa ini ekstrim sekali tapi menarik ini pendapat masyarakat yang harus kita tambung bersama dan kita carikan solusi bersama baik kalau gitu silahkan bapak ibu narasumber untuk menanggapi masalah-masalah yang terjadi masalah kita ini silahkan ibu nanti terima kasih pak iru bapak ibu sekalian di Indonesia ini memang perusahaan boleh membuat peraturan sendiri tetapi memang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan karena di dalam pasal 5 dan 6 undang-undang ketenaga kerjaan itu ada larangan perusahaan tidak boleh membuat peraturan yang melarang karyawatinya berhijab kalau perusahaan membuat peraturan seperti itu berarti melanggar HAM ya melanggar hak asasi manusia dalam beragama gitu pak ya betul sekali jadi saya lanjutkan apa yang telah disampaikan ibu nanti tadi pak heru ya papa dan ibu serta hadirin sekalian tentunya memang bahwa kasus-kasus yang disampaikan tadi memang hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan berundang-undangan khususnya menyangkut undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 dimana bahwa setiap perusahaan tidak boleh diskriminatif bahwa perusahaan harus mempersamakan antara perusahaan dengan tenaga kerja itu harus sama harus seimbang hak-hak dan kewajibannya dengan kata asingnya equality before the law oleh karena itu bapak dan ibu sekalian harus merasa bangga dan merasa harus yakin bahwa kepastian hukum di negara kita ini harus terwujud secara baik dan benar nah ini kira-kira ternyata hak-hak sebagai sebagainya kawan paham bapak dan ibu sekali ya ya demikian saya kira pak heru ya ya termin pertama sudah selesai tapi ya menangani dan sekarang silahkan kita mulai lagi dengan masalah mungkin ada lelek silahkan sebagainya kemudian kemudian Terima kasih.